Jadi inside bar ini candle yang berada di antara high dan low candle sebelumnya Kemudian di sebelumnya juga diikuti oleh level kunci Berada di level kuncinya, berada di level psikologinya di sana Atau membentuk tadi gabungan kombinasi candle itu menyentuh area-area level sebelumnya Selamat pagi teman-teman trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Pagi ini kita akan membahas satu materi pokok, materi khusus terkait dengan teknikal Berkaitan dengan cara membaca dan cara membaca peluang yang ada Cara menentukan di mana titik entry kita dengan signal yang bisa menjadi bagian dari sistem trading kita Ada beberapa materi terkait candlestick, terkait dengan teknikal ini Yang akan kita sampaikan setidaknya minimal untuk membuka satu pengetahuan sendiri Berkaitan dengan bagaimana mengenali ciri-ciri dan tanda-tanda yang muncul di sana Untuk bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita titik entry-nya di mana Paling tidak kita bisa mengetahui arahnya Kemudian kita bisa membaca peluangnya Kemudian tentu kalau sudah terbaca peluangnya Maka bisa membaca, bisa melakukan entry di sana dengan potensi dan probabilitas yang tinggi Materi yang akan kita sampaikan adalah Ada candlestick, candle penting yang sangat valid, yang sangat akurat Tentu dalam tanda kutip, akurat di sini kalau kita analisakan nanti potensinya akan lebih besar daripada kegagalannya Yang pertama kita berikan judul namanya candlestick yang terbaik Candlestick Candlestick terbaik sebagai petunjuk arah yang kuat Kita berikan judul candlestick yang terbaik sebagai petunjuk menentukan arah yang kuat Sebelum kita menentukan atau melihat ciri-ciri candlestick ini Terlebih dahulu kita lihat struktur yang terbentuk Fokuskan pada struktur candle yang terbentuk Kemudian perhatikan level kuncinya Perhatikan level kuncinya Struktur candle yang terbentuk seperti apa Kombinasinya seperti apa Kemudian perhatikan di situ level kuncinya Saya berikan ilustrasinya begini Naik, turun, naik lagi Nah seperti ini Yang saya maksud dengan struktur candle Dengan memperhatikan level kuncinya adalah ini Perhatikan level kuncinya yang selalu menjadi acuan utama dulu Atau kita bisa sebut ini sebagai wilayah level psikologi Atau support resistenya Selalu perhatikan nomor satu adalah struktur candle yang terbentuk Yang membentuk satu jajaran Dimana jajaran itu selalu naik turunnya sama atau hampir sama Atau membentuk satu level kuncinya Jadi pergerakannya selalu mendekati level psikologi sebelumnya Perhatikan di area di sini Perhatikan di area di sini Atau bahasa gampangnya di level psikologi Atau support resistenya Jadi fokus kita untuk bisa nanti memperkuat Memperkuat posisi candlestick yang kita akan sampaikan Maka fokus kita sebelumnya adalah bagaimana membaca struktur candle itu Kombinasi candle itu Kemudian perhatikan level kuncinya Kalau sudah terbentuk level kunci Atau level psikologinya Atau bahkan menjadi support resistenya Baru di situ nanti kita Mengenali secara detail Candlestick yang terbentuk Candlestick yang terbentuk yang pertama Yang bisa menjadi Candlestick terbaiknya Untuk memberikan petunjuk arah tadi Kita mulai dari yang pertama Yang pertama di area Level psikologi yang kuat tadi Di level kunci tadi Kita menemukan penolakan yang panjang Penolakan yang panjang Atau di area penolakan panjang ini Dia gagal breakout Ya Di penolakan yang panjang Dia gagal breakout Artinya ketika Berada di level psikologinya Ada penolakan panjang Maka ini bisa menjadi petunjuk Bahwa marketnya Berada di level psikologi ini Berada di area support Atau resistenya Berada di resisten Kalau di atas Kemudian ada penolakan panjang Di situ berpeluang untuk turun Sehingga potensi yang kita Dapatkan adalah Peluang sell Kita bisa amati Mungkin kita bisa lihat Di contoh yang ada di sana Selalu perhatikan Di area level kuncinya Level kuncinya Level kuncinya seperti apa Oke Saya coba untuk simpan dulu Ini Biar nanti tidak hilang ya Kita lihat Di pergerakan di atas Di sini ada Banyak penolakan Ini ada level kuncinya Ada level kunci di sana Jadi struktur candle Yang membentuk Level kunci Ini kasih warna merah Atau warna Ya warna merah Biar kelihatan Perhatikan di ujung sana Ini selalu ditolak Selalu kembali Kemudian perhatikan penolakannya Ada penolakan di sana Ya penolakan yang ada di sana Kita kasih warna yang Bening Ya ada penolakan di sana Bahkan penolakannya tidak satu Tapi ada dua penolakan Berada di Level kuncinya Berada di level psikologi di sana Maka yang bisa kita dapatkan Adalah Market akan segera berbalik arah Atau ada potensi untuk segera berbalik arah Ya tentu kita amati Pergerakan demi pergerakan Sampai di mana dia menyentuh level Kuncinya Di sini ada level kuncinya Kemudian mulai ada penolakan Ada dua penolakan bahkan Di mana kita ambil posisi Ya tentu setelah penolakan itu Diwujudkan oleh candlestick Ya oleh candlestick yang berwarna Berlawan dari sebelumnya Ya sebelumnya naik Kemudian ada penolakan Kemudian sudah mulai Ada momentum seller yang kuat di sana Tentu untuk meyakinkan Ya kita juga bisa sebenarnya Ambil posisi sell di sini pun boleh Atau artinya Ada dasarnya Tetapi akan lebih kuat ketika Break out di sini Di level psikologi yang di bawahnya Sehingga ini nanti akan menjadi Satu dasar yang lebih kuat Apalagi dia Tidak bisa break out di level sebelumnya Ini namanya tidak bisa break out Ini berada di sini Kemudian turun lagi Kita bisa ambil peluang Kita ambil posisi setelah Tidak mampu melewati Tidak mampu melewati level psikologinya di sini Kita bisa ambil posisi sell ketika sudah ada betul-betul breakout di sini Kita bisa mengambil di sini Atau kita bisa mengambil di atas Tadi yang kita sudah sebutkan tadi Kita bisa ambil di sini Setidaknya kita bisa dapatkan informasi Bahwa market itu akan bergerak berbalik Dari naik menjadi turun Dari mana? Dari petunjuk yang kita dapatkan Ada penolakan panjang Di area level kuncinya Berada di level psikologinya Kemudian diwujudkan dengan momentum candle yang berubah warna Bahkan tidak hanya kecil tapi panjang Kalau kita ikuti cukup panjang di sana Ini yang pertama adalah candlestick yang panjang Jadi candlestick yang panjang itu Sumbunya panjang bodinya kecil Ketika sumbunya di atas Ini berada di tren naik Ketika sumbunya di bawah Berada di tren turun Ini akan sangat valid Ya ini turun Diingat berada di level kuncinya Berada di level psikologinya Sehingga memberikan kekuatan yang lebih Untuk signalnya yang ada di sana Kemudian candlestick yang kedua Candlestick yang kedua yang bisa jadikan sebagai signal Petunjuk awal Untuk membaca pergerakan arah yang lebih kuat Adalah inside bar Ya kalau kita tidak memahami Tidak hafal namanya Kita cukup pahami Bagaimana kita memahami konsepnya Jadi inside bar itu begini Ada candle Panjang Kemudian diikuti Ini misalkan warnanya merah Warnanya hijau ya Kemudian diikuti candle berikutnya Ini lebih kecil Misalkan warna merah Nah yang dimaksud dengan inside bar itu Candle yang terbentuk ini Berada di dalam garis sebelumnya Berada di dalam High dan low candle sebelumnya Tentu ini tidak serta-merta seperti ini Yang kita perhatikan tadi adalah struktur tadi Harus memenuhi level kuncinya Berada di level kunci Berada di topnya Atau di lembahnya Ya bukan di tengah-tengah Kalau di tengah-tengah tidak ada trend Tidak bisa Kita jadikan sebagai Acuan yang valid Kita beri contoh Yang inside bar Ya posisinya Berada di dalam Ya posisinya berada di dalam Ini memberikan petunjuk Dia akan berbalik Dia akan berbalik Jadi kalau Seperti ini Ya berada di dalam begini Ini berpeluang untuk nanti akan dia terjun Berpeluang turun Ketika sebaliknya Merah Kemudian muncul candle warna hijau Ya berada di tengah Berada di antara high dan low candle sebelumnya Maka kemungkinan besarnya akan Naik Kemungkinan terbesarnya akan naik Apakah ini selalu begitu? Ya karena ini ibaratnya Kalau kita membaca secara konsep Ini ke Momentum seller sudah mulai Mulai berubah Mulai berkurang Dan bahkan berubah arah Termasuk yang ini Yang awalnya buyer Bullish Kemudian Mulai berkurang High dan low nya sudah mulai Mulai berkurang Mulai menipis Sehingga kemampuan untuk naik Sudah terbatas disini Ya tidak bisa naik lagi Artinya sudah tidak mampu Untuk melanjutkan Naiknya lagi Kemudian ditekan oleh seller Ya kita berikan contohnya Di kondisi Seperti Contoh tadi Kondisinya harus terpenuhi Ya harus terpenuhi itu Harus ada candle yang betul-betul Menjadi inside bar nya Inside bar nya Kemudian ada struktur Ada struktur disana Kemudian Struktur yang terbentuk Yang saya maksud tentu adalah Level kunci yang tadi Ada level kunci yang Terbentuk disana Ya kita lihat Yang Punya Peluang disana Contohnya Ketika ini turun Ya ketika turun Berada di Struktur yang kita Kalau kita lihat Nah ini Perhatikan Di area ini adalah Struktur Level kuncinya Ada di level kunci disana Ketika naik turun Naik turun Dia Levelnya Menyentuh Level sebelumnya Atau mendekati level sebelumnya Dan berada disitu Selalu kembali Dan berada disitu Selalu kembali Maka ini menjadi Level kuncinya Berada di level kunci Kemudian ada Inside bar disana Ada inside bar disana Yang terbentuk Yang mana inside bar nya Ya kita lihat Di situ ada inside bar Ini warna hijau Jadi inside bar ini Candle Yang berada di antara High dan low candle sebelumnya Kemudian di sebelumnya Juga diikuti oleh Level kunci Berada di level kuncinya Berada di level psikologinya disana Atau membentuk tadi Gabungan kombinasi candle itu Menyentuh area-area level sebelumnya Maka ini menjadi petunjuk Bahwa buyer itu akan Muncul dengan kuat Atau akan berbalik Dari turun Akan kembali naik Setidaknya ketika menemukan peluang Kita bisa Manfaatkan untuk entry Dan entry kita Berpeluang tentu profit Kalau kita betul-betul Jeli melihat Kebiasaan-kebiasaan yang ada Melihat karakter candle Yang biasa dilakukan Atau biasa terbentuk Sekali lagi candle Harga itu akan selalu Kembali pada Memori masa lalunya Atau pattern itu Akan selalu berulang Meskipun tidak 100% Tetapi selalu berulang Pola itu selalu berulang Sehingga kita bisa Manfaatkan Bisa manfaatkan untuk Membaca peluang yang ada disana Ini adalah inside bar Inside bar Diingat ini adalah inside bar Kemudian kita lihat Yang di atas Yang di atas Selalu ada penolakan-penolakan Ada penolakan Kemudian kita lihat Apakah ada inside bar Kalau tidak terpenuhi Ya berarti Tidak termasuk Di dalamnya disana Kita lihat Di sebelah atas Ini ada level kuncinya Disini Kalau kita lihat Disini penolakan Kemudian disini ada penolakan Kemudian disini ada penolakan Banyak penolakan juga Kemudian perhatikan Setelah di candle itu Ada candle yang berada Di dalamnya Ada inside Ada candle yang berada Di dalamnya Oke kita lihat Kita perhatikan disini Apakah ini dalam kategori Inside bar Kita perhatikan disini Ya Ini masih berada Di dalamnya Artnya belum lebih tinggi Dari posisi sebelumnya Belum lebih tinggi Dari posisi sebelumnya Maka ini bisa menjadi Petunjuk awal Petunjuk market itu Akan kembali Akan berbalik Dari naik menjadi turun Atau kita bisa lihat lagi Mungkin di posisi-posisi Yang betul-betul Ada level kuncinya Perhatikan di level kuncinya Ini ada penolakan disini Kemudian ada penolakan disini Ada penolakan lagi Ada penolakan lagi disini Kemudian di area ini Kita tarik Ya ini adalah level kuncinya Di level kunci Di area disitu Dia selalu kembali Memantul kembali Ini adalah level kuncinya Level psikologinya Kemudian ada Inside bar disana Ketika di atas Dia akan turun Ada double inside bar Bahkan Ada inside bar disana Artinya posisinya Berada di dalam High dan low sebelumnya Berada di posisi High dan low sebelumnya Di tengah-tengahnya Maka ini menjadi Petunjuk Market akan berbalik Termasuk di dalamnya Mungkin kita lihat Kalau dia Betul-betul Berada di level kuncinya Dan seterusnya Ini adalah yang kedua Kemudian yang ketiga Terima kasih Sampai jumpa nunca Berada di level kunci Terima kasih Sampai jumpa